Assalamualaikum Dr. Arief Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dr. Arief posisi di kota Kabul atau dimana dari Afganistan ini sekarang? Di kota Kabul Pak, kami saat ini difasilitasi oleh pihak kementerian luar negeri jadi nginep di Wisma KBRI Wah, dinginkah disana? Bagaimana suasana di Kabul hari ini? Kalau dini hari sehulu darah masih mencapai 6 derajat Pak, siang hari bisa 13-14 derajat, kemarin sampai 16 derajat kalau siang hari Tapi kalau dini hari dari jam 3 itu sudah yang paling bawah Jadi hari Senin kami tiba disini masih 5 derajat Hari ini sudah 6 atau 7 derajat paling dinginnya Masya Allah Tapi bulan Januari kemarin katanya masih minus katanya kada teman-teman disini Waduh luar biasa Dr. Arief, apa yang menyebabkan Medical Emergency Rescue Committee melihat kepedulian terhadap saudara-saudara di Afganistan ini Dan suasana apa yang ditemui oleh Dr. Arief di Afganistan setidaknya Kabul Karena sekarang ini menjadi tempat yang sangat mahal untuk mengunjungi Kabul untuk kesanapun Yang saya tahu demikian Silahkan dok Terima kasih Pak Isan Bapak Ibu, para pendengar Radio Syaratur Rahim Jadi kondisi Afganistan saat ini tidak ubahnya seperti sudah jatuh tertimpa tangga Dalam artian mereka sudah lama, masyarakat Afgan sudah lama menderita akibat konflik berkepanjangan Kemudian saat terjadi pergantian rezim Kemudian juga dunia internasional malah kemudian juga tidak membantu Dalam artian aset-aset keuangan dan bantuan internasional yang sampai saat ini menjadi tulang punggung untuk kehidupan mereka justru malah dibekukan Jadi masalah utama yang terjadi di Afganistan saat ini adalah mereka tidak memiliki dana Dana untuk memutar ekonomi mereka, dana untuk menggaji para pegawainya, dan sebagainya Jadi seluruh kegiatan operasional itu sangat bergantung dari bantuan yang dibawa oleh NGO internasional Jadi dari pemerintah resmi masih belum ada karena seluruh dana-dana yang saat ini dipakai itu masih dibekukan oleh Bank Amerika Oh gitu ya Situasi menjadi makin buruk karena kemudian Afganistan memasuki musim dingin Jadi dengan kondisi yang kelaparan di mana-mana, kondisi musim dingin, maka kemudian terjadi Semakin memicu terjadinya krisis kemanusiaan dan itu yang kemudian diangkat oleh PBB Sebagai lembaga bantuan terbesar saat ini mungkin yang ada di Afganistan untuk memanggil partisipasi internasional untuk membantu Afganistan Namun ketibaan tangga lagi karena saat ini justru malah perhatian dunia itu lebih tertuju pada konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina Jadi ada tangganya itu ada dua yang kejatuh ya lebih dari dua mungkin Nah dokter Ali, ini kan dunia ini macam berbar terterus Belum satu negara pun di dunia yang mengakui Taliban Syarat-syarat telah direrotkan lah antara lain adalah sekolah untuk orang-orang perempuan Kalau tidak salah kemarin itu sudah mulai dibuka Tapi apa yang dokter Ali lihat di kota Kabul suasananya dok Bisa digambarkan pendengar ingin cerita itu negeri yang dari perang ke perang ke perang luar biasa Ini negeri sudah puluhan tahun konflik di negara tersebut Dan hikmah apa yang bisa dilihat dari perjalanan bangsa yang kalau tidak salah Mersi ini tim yang kesekian kali untuk datang ke Afganistan Silahkan dok Ya Pak Isan, jadi poinnya adalah ketika, jadi poin yang kami lihat begini Ketika kami mendarat di Bandara Internasional Kabul itu Kondisi bandaranya kurang lebih seperti kalau kita berada di Bandara Halum mungkin tahun 80-an Pak Isan Jadi masih modernisasinya masih sangat-sangat tertinggal gitu ya Terus yang unik ketika keluar dari pesawat itu di salah satu hall Jadi terlihat dari runway di salah satu hall itu terpasang spanduk besar Yang dibuat oleh, apa namanya, oleh pemerintah saat ini Sebuah potongan hadis yang berbunyi La daror wala diror Ini buat saya menarik gitu Karena ini, karena dipasang di Bandara Internasional gitu Jadi ini seolah-olah kemudian disampaikan kepada orang yang datang Orang asing yang datang ke mana? Ke Afganistan Bahwa impian mereka itu, mereka tidak akan berbuat kerusakan untuk orang lain Tapi juga tidak ingin mencedari dirinya sendiri gitu Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi pijakan gitu ya Kalau kemudian kita ingin membantu, bahkan ingin memperbaiki Afganistan Maka value lokal itu mesti dihargai dulu Nah, tentu ini terkait dengan segala macam policy yang kemudian dikeluarkan oleh rezim saat ini Ketika kemudian misalnya mereka menuntut partisipasi wanita gitu ya Emansipasi, kemudian ketika menuntut sekolah wanita Kemudian dibuka lagi dan sebagainya Maka semestinya itu disesuaikan dengan value lokal yang dipercaya oleh masyarakat disini Karena masyarakat di Afganistan ini kan terdiri dari banyak etis besar Ada Pastun, ada Tajik, ada Panjir Ada komunitas, apa namanya, Syiah juga Nah, ini yang kemudian mereka saat ini sedang berupaya diantara mereka sendiri untuk berbaikan Setelah Amerika pergi ini kan mereka akan berusaha berbaikan lagi Karena mereka merasa bahwa suku-suku mereka ini yang paling berhak lah untuk mengelola negara Nah, berikutnya ketika terjadi pergantian rezim itu Di luar dugaan dari kebanyakan pihak tidak terjadi pertumpahan darah Di antara faksi-faksi itu? Baik di antara faksi-faksi, masyarakat sipil, maupun terhadap fasilitas asing yang ada di Kabul Jadi, ketika kemudian pasukan Amerika keluar Bahkan kedutaan Amerika pun tidak diduduki disini Jadi, kedutaan Amerika di Kabul itu kosong Tapi tidak diduduki Tidak seperti misalnya ketika Iran menggulingkan Syahiran Kemudian kedutaan Amerika di Teheran diduduki oleh para pendukung revolusi Tidak selama beratus-ratus hari Disini tidak Kosong saja Mereka tidak masuk, tidak mengambil alih itu Dan seluruh fasilitas asing, kedutaan-kedutaan asing yang ada di Kabul itu Seluruhnya kalau misalnya masih ada stafnya itu dijaga Jadi, mereka menempatkan pengamanan-pengamanan mereka di ini Di barier-barier luar Jadi, kondisi objek vital asing di Kabul ini Tiba-tiba seperti benteng Jadi, di luar pintu gerbang kedutaan itu Kemudian di pasang berjejer Tembok keton setinggi 4 meter, Pak Isan Mengelilingi dari komplek itu Jadi, kami masuk ini sudah kayak mau masuk penjara Kondisi-kondisi semuanya begitu Termasuk di kedutaan Indonesia Termasuk kedutaan Indonesia Termasuk kedutaan Indonesia Jadi, di wilayah yang menjadi lokasi kedutaan Indonesia itu juga Ada beberapa kedutaan yang berdekatan Kedutaan India di sebelah kanan Kedutaan Belanda di belakang komplek kami Itu dijaga oleh mereka Dan mereka menjaga dengan tertib Itu yang saya lihat situasinya Nah, di lapangan ketika kami Berkeliling menuju ke lokasi-lokasi rumah sakit Untuk melihat situasi yang ada di Situasi kesehatan yang ada di sekitaran Kabul Kami sudah melihat Para masyarakat itu Sudah berjalan Sudah melakukan aktivitas jual-beli di pasar Dan yang uniknya Kami melihat para wanita juga sudah berjalan berhilir mudik Hanya menggunakan jilbab biasa Jadi, tidak menggunakan burko Burko ya, tutup Oke, jilbab biasa modern Modern lah Iya, jadi berjalan menggunakan kerudung Sama seperti kita melihat para wanita Pakistan gitu ya Kalau kita mau melihat model kerudungnya Di Afganistan sama ambas Kalau kita dulu melihat Benazir Butoh gitu Jadi, pakai kerudung tapi jambulnya keluar Mambutnya masih kelihatan Itu model pakaian itu Yang dipakai para wanita Yang saat ini mereka Apa namanya Jalan-jalan Afganistan Ada yang ditemani oleh Laki-laki dan anak yang Itu adalah keluarga Ada yang berjalan berduaan Bersama temannya gitu Tapi mereka diizinkan Untuk berjalan di tempat-tempat publik gitu Tidak seperti Dibayangkan Yang menganggap mereka dikurung ke rumah Tidak boleh kemana-mana Apa yang menyebabkan Belum atau baru dibukanya sekolah ini Apakah merupakan satu budaya Atau apa yang Anda dengar dari itu Dan apakah benar juga Banyak sekolah Atau dokter-dokter yang Pergi keluar negeri Meninggalkan negerinya Menyebabkan negeri ini Tanpa parah dengan dunia kesehatannya Bagaimana dok? Jadi, menurut saya Mereka sedang melakukan transisi Pak Ishak Jadi Memisahkan Memisahkan Apa namanya Ruang kelas bagi Pelajar Laki-laki dan pelajar Perempuan Tentu membutuhkan Waktu Sumber daya yang tidak sedikit Gitu ya Saat ini Untuk membangun sekolah Terpisah Jelas itu Di luar kemampuan mereka Bahkan Hatta ketika Kemudian saat ini Kebijakan sebelumnya Memisahkan jam Belajar Untuk pelajar Laki-laki dan pelajar Perempuan Jadi yang laki-laki pagi Yang perempuannya sore Itu saja sudah Sudah cukup Memakan Energi buat mereka Karena kan Guru-gurunya Mesti dibayar double Jadi hampir Sebuah pegawai-pegawai Yang ada di Afgan saat ini Mengeluhkan Mereka sudah beberapa bulan Ada yang Belum dibayar Ini yang mungkin Menyebabkan Kemudian mereka harus Menghold Beberapa Beberapa Apa namanya Beberapa Sektor yang Menurut mereka itu Bisa Bisa untuk Bisa 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 menghemat Kerekonomian mereka Jadi Saya pikir ini Menunggu waktu Nomor dua Karena mereka juga Saat ini Sedang Yang saya sampaikan Sedang membentuk Koalisi Untuk kemudian Membuat Apa namanya Membuat Pemerintahan Gitu Jadi Yang terjadi Di Di pemerintahan Itu Pucuk-pucuk Pimpinannya Diisi oleh Orang-orang Taliban Namun Operasionalnya Tetap dilakukan oleh Pegawai-pegawai lama Jadi mereka tidak Menyingkirkan Orang-orang yang Sebelumnya Bekerja Kalau memang Mereka melihat Bahwa Yang bersangkutan Kompeten Kalau memang Walaupun bukan Taliban Tapi kalau misalnya Mereka Bekerja baik Tetap di situ Tapi Walaupun Misalnya pun Siapapun dia Ketika Terdeteksi Korupsi Terdeteksi Dia non-kompeten Ya diganti Sama mereka Ini cukup Cukup menarik Karena Sebagai Kombatan Tentu mereka Tidak Tidak bisa Kemudian Yang awalnya Pegang Pegang Senapan Terus tiba-tiba Sekarang mereka harus Ngurusin Manajemen di kantor Ada beberapa Yang bisa Jadi Ada yang Terbelakangnya Dokter Kemudian mereka Menjadi Pimpinan Di klinik Atau di rumah sakit Tapi Kebanyakan Mereka tetap Mempertahankan Orang-orang lama Hanya karena Kemudian Permasalahan Keuangan Sehingga kemudian Banyak kemudian Pegawai-pegawai Yang Merasa Mereka Merasa kecewa Karena belum Menerima gaji Dan itu Disampaikan Ke seluruh Seluruh Apa International NGO Yang masuk Bahwa Ya Disamping bantu Untuk masyarakat Mereka juga Minta dibantu Untuk karyawan-karyawan mereka Jadi Disubsidi Gajinya Oh itu Mereka pakai Mata uang apa Dok Apa Masih menggunakan Mata uang yang lama Atau Digunakan baru lagi Itu bagaimana Masih Masih ya Masih Sampai saat ini Mereka menggunakan yang lama Masih pakai Afghani Afghani Ya Nilainya Mungkin Satu Afghani Sekitar Seratus Tujuh puluhan rupiah Mungkin Satu Afghani Dok Tadi di dunia kesehatan Apa yang ditemukan Di sana dok Apakah ini hari-hari ini Hari tuberculosis Disini Entah disana Macam gimana Covid Dan apa yang Dilihat disana Apakah sedemikian Parah Apa Exodus Ini menyebabkan Kesehatan disana Atau bagaimana dok Ada tiga masalah Kesehatan yang Di Highlight Oleh pemerintahan Saat ini Yang pertama adalah Masalah Menutrisi Dan stunting Jadi ini mungkin efek Karena Kekurangan makan Di masa dulu Yang kemudian sekarang Menjadi lebih Terlihat lagi Jadi rumah sakit Anak di Indira Gandhi Yang kemarin kami Kunjungi itu Mereka memiliki Satu Bangsal khusus Yang berawat Anak-anak Dengan masalah Kekurangan gizi Dan Bangsal yang kami Kunjungi itu Adalah Bangsal yang Merawat Anak-anak Dengan kasus Kekurangan gizi Berat Dan atau Memiliki komplikasi Jadi dia sudah Kekurangan gizi Terus punya Penyakit lain Kekurangan gizi Yang ringan Sedangnya dirawat Di bangsal lain Di ruangan Ada sekitar Lima belasan Tempat tidur itu Penuh Dan bukan hanya penuh Tapi Satu tempat tidur itu Diisi oleh dua Pasien Jadi sudah Over capacity Di situ Nah Itu juga menjadi Masalah buat Manajemen rumah sakit Karena menurut mereka Sebenarnya penanganan Penanganan Melnutrisi Tidak susah-susah amat Kita kan Tinggal diberikan Suplementasi Makanan bergizi Selama Secara berkala Tusu Misalnya Terus kemudian Apa namanya Makanan-makanan lain Untuk si ibunya juga Ketika anaknya itu Masih Statusnya menyusui Itu Protokol yang Mereka lakukan Tapi sekali lagi Karena uangnya tidak ada Mereka tidak bisa Membeli makanan itu Itu yang menjadi Masalah Belum ketika misalnya Bicara anaknya Kemudian memiliki Komplikasi penyakit Maka obat-obat Dan yang harus diberikan Juga tidak bisa Diberikan lewat Jadur biasa Tidak bisa Diberikan obat minum Harus menggunakan Obat-obatan suntik Obat-obatan impus Dan ini juga mereka Kewalahan mencari Dimana Obat-obatan itu Dan ketika kemarin Kami datang ke rumah sakit Kami membawa sedikit Obat-obatan itu Yang diminta resmi Oleh mereka Jadi tidak banyak Memang Tidak banyak Tapi mereka sudah Sudah mengeluarkan Bahwa kami butuh obat Ini Ini Di list mereka 90% obat itu Kami Kami berikan Dengan jumlah yang Mencukupi Untuk bisa kami Bawa Sebagai kabin Bagasi Bagasi kabin Di pesawat Supaya Takut obatnya Obat suntik Takut kalau dibawa Di bagasi Biasa Nanti malah hancur Jadi kami bawa Ke Kamin Penumpang Itu Sebenarnya kami Serahkan Yang kedua Masalah yang dihadapi Oleh Apa namanya Oleh Departemen Kesehatan Kementerian Kesehatan Adalah masalah Ketergantungan Obat Jadi Diterkirakan Macam narkotika Iya Iya Jadi Para Para pencandu Pencandu Opium Ini Tersebar Di Afganistan Di Di Kabul Sendiri Ada 14 Unit Rehabilitasi Ketergantungan Obat Dan Saat ini Karena Keterbatasan Budget Lagi-lagi Tinggal Menyesakan Satu Yang terbuka Kami kemarin Kesana Melihat Situasinya Normalnya Tempat Tempat Rehabilitasi Ini Menampung 1.200 Orang Maksimal Karena Musim dingin Karena Musim dingin Mereka kemudian Menampung Sampai Dua Kelipatnya Ketua 2.500 Karena Pemerintah Kemudian Melakukan Sweeping Terhadap Orang-orang Yang Adiksi Ini Di jalanan Di kolong Jembatan Di tempat-tempat Terbuka Kemudian Dikumpulkan Di pusat Rehabilitasi Ini Dan ini Belum pernah Sangat manusiawi Belum pernah Dilakukan Sebelumnya Belum Jadi alasannya Sangat manusiawi Alasannya adalah Kalau kami Tidak Mengumpulkan Mereka Di pusat Rehabilitasi Maka Mereka 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 Mati Kedinginan Jadi Alasannya Alasannya Bukan untuk Rehabilitasi Mereka Dulu Tapi Alasannya Adalah Mereka Sudah Homeless Kemudian Punya Masalah Ketergetungan Obat Jadi Mereka Memang Sengaja Mereka Dilindungi Dirazia Oleh tim Khusus Kemudian Dikumpulkan Di Rehabilitasi Senter Itu Diperlakukan Sebagai Pasien Pertama Untuk Kemudian Menyelamatkan Mereka Dari Kedinginan Kedua Untuk Rehabilitasi Mereka Dari Ketergantungan Dan ini Saya pikir Untuk Apa namanya Untuk Negara Dengan Situasi Yang saat Ini Dianggap Unsertain Itu Suatu hal Yang Luar Biasa Kira Tidak Bayangin Dimana Di negara Negara Lain Saja Banyak Banyak Orang Dengan Ketergantungan Yang Kemudian Dia Di Statusnya Neglected Diabaikan Sampah Masyarakat 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 Tapi Ini Yang Positif Kalau Kita Melihat Dari Stereo Tipe Yang Disematkan Oleh Barat Terhadap Taliban Nah Akhir Lagi Karena 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 Kemudian Upaya Rehabilitasi Ini Juga Memerlukan Biaya Besar Mereka Sangat Kewalahan Satu Orang Saja Untuk Satu Program Memerlukan 250 Dollar Jadi Kalau Mereka Sudah Mengumpulkan Paling Tidak Seribu Orang Untuk Satu Program Maka 50 Ribu Dollar Itu Untuk Pasiennya Saja Belum Menghitung Gaji Dokter Kos Operasional Rumah Sakit Ini Sangat Besar Memang Ini Yang Membuat Mereka Berteriak Karena Kita Faham Ketika Mereka Meminta Bantuan Ke NGO Asing Buat NGO Asing Mungkin Masalah Ketergantungan Obat Mungkin Bukan Isu Seksi Tidak Seperti Misalnya Kalau Malnutrisi Tidak Seperti Misalnya Korban Perang Atau Upaya Pembangunan Fisik Ya Mungkin Proporsi Orang Yang Tertarik Untuk Membantu Di bidang Itu Tidak Banyak Ini Menjadi Konsen Buat Buat Mereka Bahkan Dibuat Isu Entah Baca Mana Cerita Tentang Taliban Hidup Dari Ladang Opium Itu Juga Menjadi Apakah Produk-produk Narkoba Masih Beredar Dengar Dari Berita Di sana Atau Apa Dok Kami Berdiskusi Dengan Teman-teman Staff KBRI Yang Ada Di Kabul Saat Ini Kondisi KBRI Saat Ini Non Function Jadi Para Staff Kementerian Kementerian Luar Negeri Yang Saat Ditempatkan Mereka Adalah Bagian Dari Tim Kecil Misi Kemanusiaan Afgan Jadi Bukan Kedutan Besar Jadi Tim Kecil Kemanusiaan Jadi Kami Beristribusi Jadi Kalau Menurut Teman-teman Disini Yang Sudah Lama Bertugas Bahkan Ada Yang Sudah Dua Kali Bertugas Disini Ya Semuanya Memang Ada Faksi-faksi Di Lokasi-lokasi Tertentu Yang Itu Memanfaatkan Ladang-ladang Opium Untuk Kemudian Memiliki Sumber Dana Untuk Belanja Ini Juga Yang Mungkin Kurang Lebih Sama Seperti Ketika Ada Insurgen Di Aceh Ada Juga Pihak-pihak Di Aceh Yang Memanfaatkan Radang-ladang Ganja Untuk Kemudian Menjadi Sumber Dana Untuk Mereka Memiliki Uang Ini Tidak Dinafikan Tapi Tidak Semuanya Seperti Itu Ya Dalam Keadaan Tertentu Dokter Arief Medical Emergency Rescue Committer Ini kan Memang Konsen Terhadap Daerah-daerah Konflik Seperti Di Afganistan Ini Di Myanmar Di Gaza Apa Akan Dilakukan Mercy Mungkin Pendengar Yang Konsen Terhadap Ini Ingin Tahu Di Sana Yang Tidak Banyak Masyarakat Tahu Di Kabul Ini Ternyata Pihak Kementerian Sudah Membangun Klinik Indonesia Dan Klinik Ini Sudah Beroperasi Sudah Diserahkan Kepada Pemerintahan Republik Waktu Itu Jadi Kami Hari ini Hari ini Kami Rencananya Juga Akan Mengunjungi Klinik Tersebut Untuk Melihat Aktivitas Yang Ada Di Situ Karena Akhi Selasa Lalu Direktur Yang Baru Di Klinik Tersebut Berkunjung Ke KBRI Menyerahkan Data-data Dan Menyampaikan Bahwa Ada Beberapa Fasilitas Yang Ada Di Klinik Tersebut Yang Kemudian Tidak Bisa Dihidupkan Karena SDM Tidak Ada Jadi Misalnya Ruang Operasi Saat ini Tidak Ada Dokter Bedah Dan Tim Bedah Yang Standby Makanya Kemudian Tidak Dibuka Layanan Itu Kemudian Beberapa Alat-alat Yang Disumbangkan Oleh Kementerian Luar Negeri Waktu Itu Posisinya Ada Di Gudang Lapor Mereka Karena Tidak Ada Orang Yang Bisa Menggunakan Itu Dan Tidak Tidak Disiapkan Ruangan Di Sana Kami Ingin Melihat Melihat Aktivitas Itu Karena Seng Direktur Kemudian Nantangin Kalau Bisa Ini Ditingkatin Jadi Rumah Sakit Jadi Salah Satu Dari Klinik Ke Rumah Sakit Jadi Salah Satu Isu Yang Kemarin Kami Tanyakan Di Kementerian Kesehatan Via Diputi Kementerian Adalah Proses Itu Kalau Seandainya Klinik Indonesia Ini Kemudian Dinaikkan Jadi Rumah Sakit Bagaimana Silahkan Aja Yang penting Kamu Nanggung Semuanya Ketika Ngomong Nanggung Semuanya Seperti Tidak Seperti Masih Bikin rumah sakit Di Gaza Kita Bangun Visi Kita Beli Alat Selesai Kunci Terimakan Kepemerintahan Kalau di Afgan Ini Bangun Visi Kita Isi Ya Mungkin Operasional Kita Yang Nanggung Ini Mungkin Perlu Di Pertimbangkan Dengan Hati Nah Kedepannya Mungkin Yang bisa Mercy Lakukan Adalah Dimulai Dengan Mengirimkan Tim dokter Untuk Bekerja Di Klinik Indonesia Sebagai Base Hospital Baru Sambil Teman-teman Nanti Melihat Situasi Kesehatan Di Sini Karena Salah satu Yang Juga Ditawarkan Jadi Di Afgan Ini Karena Dari 6-7 Bulan Kemarin Itu Situasi Keamanan Membaik Jadi Korban-korban Trauma Akibat Teknakan Akibat Boom Itu Menurun Drastis Jadi Poli Trauma Di Teman Sakit Itu Tidak Banyak Maka Ketika Kami Menyampaikan Bahwa Di Mercy Itu Spesialisasinya Adalah Bidang Trauma Tim Bedah Bedah Umum Bedah Ortopedi Itu Standby Mereka Menyampaikan Itu Kalau Di rumah sakit Kasus Trauma Sekarang Sudah Turun Banyak Jadi Kalau Misalnya Kamu Mau Bawa Tim Bedah Supaya Bekerja Alternatifnya Adalah Bekerja Di rumah sakit Rumah sakit Provinsi Dimana Kemudian Kasus Kecelakaan Itu Tinggi Jadi Patah tulang Akibat Kecelakaan Bukan Akibat Konflik Bersenjata Yang Sekarang Merasot Akankah Mercy ini Akan berkolaborasi Tentu Selalu Menggunakan Pintu Dari Kementerian Luar Negeri Republik ini Yang memang Konsen Terhadap Perkembangan Di Afganistan Apa Pesan-pesan Dari Kementerian Tentu Mercy Terbiasa Dengan Jalur Pintu Depan Ini Apa Pesan Mereka Terhadap Team Mercy Yang Berkunjung Ke Afganistan Sekarang Yang Jelas Kolaborasi Mercy Selaku Lembaga Sudaya Masyarakat Di bidang Medis Dan Kementerian Ini Berjalan Harmonis Di Lapangan Karena Ketika Misalnya Teman-teman Misi Kemanusiaan Untuk Afgan Itu Berkunjung Ke Rumah Sakit Berkunjung Ke Fasilah Kesehatan Bertemu Dengan Kementerian Kesehatan Aspek Teknisnya Itu Tidak Seperti Ketika Kami Yang Datang Ngobrol Terus Menanyakan Detailnya Kan Beda Nah Ini Informasi Ini Yang Kemudian Dikembalikan Ke Kementerian Sebagai Need Assessment Bidang Kesehatan Kedepannya Dari Pihak Pemerintah Republik Indonesia Mau Bantu Jadi Apa Begitu Kemarin Informasinya Itu Bantuan Sebanyak Satu atau Dua Pesawat Sudah Tiba Dan Sudah Didistribusikan Oleh Teman-teman Misi Kemanusiaan Ini Jadi Memang Indonesia Sudah Mengirimkan Bantuan Kami Sendiri Ketika Berangkat Ke Kabul Itu Mengajukan Visa Ke Kedutaan Afganistan Di Jakarta Kedutanya Menyatakan Bahwa Kamu Perlu Memo Dari Kementerian Luar Negeri Jadi Kalau Tidak Memo Dari Kementerian Luar Negeri Kami Tidak Bisa Proses Visa Kamu Jadi Kemudian Kami Ngadep Lagi Sebelumnya Memang Sudah Diskusi Cukup Panjang Dengan Pihak Kementerian Luar Negeri Direktur Asia Tengah Selatan Untuk Memetakan Tindakan Tindakan Apa yang Potensial Dilakukan Di Afganistan Ini Karena Saat itu Saat kami Berdiskusi Memang Sudah ada Perwakilan Dari Kementerian Luar Negeri Lewat Misi Kemudian Itu Di Kabul Sehingga Informasi Yang Diberikan Sangat Membantu Sekali Untuk Team Advance Mercy Ini Saya Dan Dokter Reza Untuk Kemudian Menebak-nebak Kita Disana Mau Kemana Dan Mau Ngapain Dan Ketika Kami Berkeliling Kesana Kemari Itu Respon Masyarakat Respon Para Staff Yang Kami Jumpai Terhadap Indonesia Sangat Positif Mereka Mengenal Indonesia Sebagai Negara Musim Terbesar Harapannya Juga Besar Di Beberapa Kesempatan Yang Diceritakan Oleh Teman-teman KBRI Disini Untuk Memoderasi Atau Menjadi Penengah Konflik Itu Sering Indonesia Yang dipanggil Jadi Misalnya Ada Penyanderaan Kemudian Pihak Yang Tesandra Meminta Dikembalikan Pihak Penyanderaan Mau Mengembalikan Asal Yang menerima Adalah Pihak Indonesia Itu Kejadian Harapan Harapannya Sangat Besar Nah Kembali Kepada Apa Yang bisa Indonesia Lakukan Saya Pikir Masyarakat Karena kan Kita ini Mercy ini kan Sebagai LSM Jadi Civil Society Ketika Kemudian Apa Situasi Keuangan Internasional Untuk Afgan Itu Lumpuh Gitu ya Karena Rekening-rekening Aset Keuangan Mereka Dibekukan Ya Mungkin Memang Sudah saatnya Itu Menggunakan Jalur Bantuan Masyarakat Jadi Todakol Kita Infa Kita Zakat Kita Itu 5.000 10.000 Dikumpulkan Se-Indonesia Untuk Kemudian Membantu Afganistan Apapun Bidang Semua Bidang Saat ini Dibutuhkan Di Afganistan Mulai Dari Hal-hal Kebutuhan Dasar Untuk Hidup Mereka Sampai Yang kemudian Sifatnya Lebih Tinggi Lagi Misalnya Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Memodernisasi Dan Dr. Dari Dari Wisma Tapi Kejadian Bom Itu Sudah Saya Informasi Dari Staff Disini Mungkin 3-4 Bulan Terakhir 3-4 Bulan Lalu Terakhir Kejadian Kondisi Di jalan Kami Masih Utamanya Masih Melihat Para Tentara Taliban Itu Yang Berkeliling Kota Dengan Menggunakan Double Cabin Kemudian Senjata Lengkap Itu Mereka Masih Keliling Kemudian Di Tempat-tempat Tertentu Hanfi Yang Mungkin Pampasan Dari Amerika Yang Ditinggal Itu Mereka Parkir Juga Bahkan Panzer Yang Kemudian Orang-orang Yang Tidak Menggunakan Seragam Tentara Menggunakan Seragam Apa Nasionalnya Afganistan Kemudian Nenteng Aka Kemana-mana Juga Kelihatan Tapi Polisi Sipilnya Yang Lalu Lintas Itu Mereka Sudah Bekerja Jadi Overall Situasi Keamanan Membaik Dalam Artian Tidak Ada Pencurian Tidak Ada Penjarahan Inilah Apa Namanya Rule And Law Terjaga Sampai Saat Ini Nah Terakhir Dokter Arief Menjelang Ramadhan Ini Puasa Di sana Berapa jam Kalau tahun lalu Yang saya tahu Hampir 17 jam Atau bagaimana Bagaimana Pertemuan Subuh Sama Maghrib Di sana Dokter Arief Insyaallah Ramadhan Kalau di Afganistan Sudah masuk Ke musim Semih Jadi Waktunya Mungkin Sekitar 13-14 Jam Karena Subuh Di sini Jam Setengah Lima Saat Ini Mungkin Ketika Ramadhan Nanti Sudah Mendekati Jam Lima Dan Maghrib Itu Saat Ini Jam Setengah Enaman Sorry Jam Enam Lewat Jadi Seperti Jakarta Saat Ini Kurang Lebih Sekitar 12-13 Jam Nanti Mungkin Waktu Orang Afganistan Untuk Berpuasa Kalau musim Dingin Tentu Lebih Panjang Lagi Pesan Apa Buat Pendengar Radio Silaturahim Setelah Dokter Melihat Nyata Dari Kabul Dan Sekitarnya Artinya Ketika Kita Ingin Membantu Masyarakat Afganistan Kita Mesti Memisahkan Diri Melepaskan Dari Konflik Kepentingan Politik Yang Terjadi Jadi Untuk Afgan Saat Ini Gak Perlulah Judgment Siapa Yang Berkuasa Saat Ini Apakah Mereka Sudah Memenuhi Standar Internasional Untuk Value-value Tertentu Baru Kemudian Kita Bantu Kalau Kemudian Pun Maka Damagenya Akan Besar Masyarakat Akan Menjadi Korban Dulu Sebelum Kemudian Perbaikan Yang Diharapkan Internasional Barat Terutama Itu Akan Terjadi Jadi Saat Ini Bantu Dulu Dengan Alasan Kemanusiaan Maka Bantuan Internasional Saat Ini Sangat Ditunggu Yang Mengerikan Ketika Misalnya Konflik Rusia Dan Ukraina Itu Juga Terasa Juga Sebagai Negara Yang Mengkonsumsi Terigu Maka Nanti Dikhawatirkan Ini Akan Sangat Mempengaruhi Masalah Kesehatan Masalah Sosial Di Sini Tidak Bisa Dibayangkan Ketika Misalnya Betul Terigu Langka Maka Mereka Pasti Akan Dikline Yang Nah Ini Yang harus diantisipasi jadi lembaga-lembaga internasional sekarang udah ketar-kepir mereka udah mulai nyari stok terigu dimana-mana supaya kemudian bisa memenuhi demand dari kebutuhan pasar di dalam Afganistan supaya masalah kedepan terkait dengan kelaparan itu bisa diantisipasi dari sekarang kita di Indonesia juga mesti berpikiran sama, jadi ya kalau memang berniat membantu, bismillah kita bikin program sama-sama kita awasi sama-sama, sehingga kemudian program ini bisa berjalan dengan baik terlaksana dengan baik disini mungkin sekembalianya nanti dok, kita bincang-bincang karena mungkin orang ini kan banyak yang ingin membantunya pas lebih itu di bulan Ramadan, karena mereka berhitung pahlanya lebih banyak katanya, padahal Allah gak pernah bawa kalkulator gitu dok begitu dok, ada program terima kasih dokter Arief di Kabul pada hari ini salam buat teman-teman juga tim disana Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi 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 Assalamualaikum warahmatullahi